Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai dulu dengan praktik bagaimana cara sujud setelah kita selesai dalam ruku'ah. Mas Boy ada hari ini di tengah, baik silahkan Mas Boy ada sahabat kita ya, supaya tidak berganti. Kan bingung yang ruku'ah Mas Boy, masa yang sujud Doni? Saya masih ingat InsyaAllah, mudah-mudahan saya ganding ke surga InsyaAllah. Saya duluan antum belakangan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, posisi ruku'ah. Baik. Sebentar. Bangun dulu. Gue usah senyum ya, sedang sholat. Sedang sholat. Kayak yang kemarin aja ya. Geser dikit sini. Baik. Qiblatnya kesini Mas Boy. Cuma sementara kita kesini dulu ya. Supaya kelihatan. Bismillah. Langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar ruku. Baik. Posisi ruku. Puan Ibu sekalian, bisa maju sedikit. Nah. Baik. Lihat baik-baik sini. Ini sudah baik, cukup, lurus. Ya. Kemarin saya sampaikan. Masih ingat ya. Ketika akan ruku'ah, lihat baik-baik, jangan langsung berdoa. Ingat. Saya pernah sampaikan kemarin, tidak langsung berdoa. Tapi benarkan dulu posisi ruku yang baik itu, supaya sesuai dengan ketentuan yang Nabi tunjukkan. Pertama ingat baik-baik, telapak tangan diletakkan di mana? Di lutut. Ingat, lutut. Terbuka atau tertutup? Terbuka. Jadi bukan begini, tapi terbuka seperti ini. Simpan di lututnya. Kemudian tangan tidak ke dalam begini, tapi sedikit agak keluar. Supaya menjauh dari diafrahmanya. Kemudian lututnya ditekan atau hanya dilekatkan saja? Tekan. Ditekan. Ya. Dengan penekanan itu otomatis betis, ini otot di betis bagian belakang akan kencang. Ya. Maka ini akan tertarik. Kemudian ditarik, ya karena ini ditekan, jadi ini tertarik ke atas dan ini diluruskan. Lurus, saking lurus ya. Nabi ilustrasikan, kalau kita simpan bejana dan di atasnya dituangkan air, maka itu tidak akan tumpah. Ini bagus kan? Ya, ini ada airnya. Ada airnya. Hati-hati, Bas Weh. Baik ya. Kurang lebih seperti ini. Bertahan ya, 5 menit. Jadi kalau kita simpan begini, ini tidak tumpah. Ini dituangkan tidak tumpah. Rapi. Ya. Ayo, jangan kalah sama sapi kuda ya. Baik. Rokunya sangat bagus. Sapi kita makan dagingnya. Setelah kita makan, maka rokunya tidak sempurna. Setelah selesai, ini semua. Posisi sudah begini. Sudah tenang hati kita. Darah sudah mengalir baik. Baru berdoa. Baru berdoa. Seperti yang kita pelajari kemarin. Doa sunnahnya dulu kita baca. Yang pokok bisa subhanahu al-awim. Subhanahu al-awim wa bihamdi. Atau subhanahu wa bihamdika Allahumma gfirli. Setelah kita rasakan nikmatnya berdoa, baru memohon kepada Allah dengan bahasa hati kita. Yang diisyaratkan di Al-Quran dalam edisi yang kemarin. Setelah itu, kita akan sujud. Tapi masalahnya, kalau dari sini langsung sujud, maka persoalannya banyak. Bisa persoalan ke fisik kita. Bisa keadaan darah yang tidak siap. Bisa kemudian keadaan nafas kita juga jadi semakin tidak teratur. Kemudian, apa yang terjadi? Harus ada keseimbangan antara dari ruku sampai dengan kesujud. Tubuh harus seimbang dulu. Darah mengalir dengan tenang dulu. Posisi tubuh seimbang dulu. Seimbang, bahasa Arab dia disebut dengan i'tidal. I'tidal. Maka dari sini kita i'tidal. Karena itu, kalimat i'tidal ketika akan i'tidal, tidak mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Karena ini adalah jeda perpindahan antara ruku ke sujud. Kalimat yang menggunakan kalimat lain yang akan kita ucapkan. Silahkan, mas boy, i'tidal. I'tidal. Assamu'Allah, wuliman hamidah. Lihat baik-baik. I'tidal artinya tegak seimbang. Lurus. Seimbang, tegak. Perhatikan kalimat Nabi SAW. Beda ketika beliau memerintahkan ruku. Lihat ruku. Kalimatnya, Hattatatma'innaraki'an. Ketika memerintahkan sujud, Hattatatma'innasajidan. Jangan anda bangun dari ruku sampai ruku anda tenang. Tenang dulu. Tenang, nikmat, baca doanya enak, tenang. Baru bangkit. Tapi yang paling menarik ketika bangkit, kalimatnya bukan Tathatma'innar. Tathatma'innar ka'iman. Beda. Hattatatatatadila ka'iman. Silahkan anda i'tidal. Sampai i'tidal ini seimbang dulu. Kalimat yang menggunakan Tathatil. Tathatil itu tegak sempurna. Sampai Nabi mengatakan, Hattatatatatatadila ka'iman. Sampai semua sendi-sendi yang ada di tubuh ini, yang tadinya dipakai ruku, kembali dulu ke ruasnya masing-masing. Ketempatnya masing-masing. Maju sedikit. Jadi begitu ruku, i'tidal. Semi'allahuliman hamidah. Tahan. Baik. Perhatikan. Ini diminta oleh Nabi tegak dulu sempurna. Ya. Kembalikan dulu tegak. Jangan langsung turun. Ada jedak sebentar. Ada jedak. Ya. Untuk atur nafas dulu sebentar. Darah mengalir dulu dengan enak. Tenang. Kita ucapkan. Kalau kita imam, kita ucapkan Semi'allahuliman hamidah. Sambil mengatur, kita teruskan Rabbana walakil ham. Bisa mil'a, bisa mil'u. Kalau mil'u, mil'us sabawati wal'ar. Kan? Dan seterusnya. Kalau mil'a, mil'as sabawati wal'ar diwama bainahuma. Tambahannya cuman ada kata bainahuma diantaranya. Paham? Tapi. Pelan-pelan. Lihat sini. Jadi begitu antem i'tidal, Semi'allahuliman hamidah. Rabbana walakil ham. Kalau makmum, imam yang Semi'allahuliman hamidah, ya makmumnya yang Rabbana walakil ham. Yang paling rajin, yang paling kuat, makmum tidak mengulang kalimat Semi'allahuliman hamidah, tapi langsung pada kalimat Rabbana walakil ham. Sebagai jawaban dari Semi'allahuliman hamidah, kalimat imam, dan dijawab dengan doa sempurna dari makmumnya. Paham? Pelan-pelan. Nanti saya tuliskan beberapa kalimat i'tidal, dan doa-doa yang terkait dengannya. Tapi inti bahasannya, i'tidal, bangun dari ruku, tegak sempurna, dan ambil persiapan, sebelum kita sampai kepada puncak ibadah dalam sholat. Yaitu sujud. Nah ini yang menentukan nanti, sujud kita itu bisa nyaman atau tidak. Salah satunya dalam i'tidalnya. Orang yang i'tidalnya tidak sempurna, pasti sujudnya pun tidak akan maksimal. Contoh, ruku. I'tidal. Semi'allahuliman hamidah. Sampai sini. Semi'allahuliman hamidah. Sujud. Belum tegak, sudah turun. Apalagi hanya sedikit santai. Baru begini, langsung turun. Maka saya pastikan, demi Allah saya katakan, sujudnya tidak akan ni'mat. Dan tidak akan sempurna. Tegak. Semi'allahuliman hamidah. Abbanawana kanan. Mil'assamawati milal ardihu bainahu wa mil'assamu masyidha min syayim ba'du. Tenang. Baru kemudian turun untuk sujud. Paham? Ambil jeda, tenang dulu. Napas sudah baik. Baik ya? Sedikit keringatan. Tahan. Bismillah. Sekarang, kita mulai sujud. Baik. Pertama, hadith riwayat Al-Bukhari, nomor hadith 812. Saya sudah tuliskan. Yang ini. Baik. Ya, kita mulai sujud. Perhatikan baik-baik. Hadithnya, riwayat Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Saya bacakan hadithnya. Anibni Abbasin, radiyallahu ta'ala anhumah. Hadith, riwayat sahabat Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah. Semoga Allah meridai kepada keduanya. Umirna annasjuda ala sab'ati'a'ubhamin. Kami diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tubuh. Jadi, nanti saat sujud ini, akan ada tujuh anggota tubuh yang menempel. Saya ulang. Berapa? Tujuh. Baik. Dari tujuh ini, mana yang mulai menempel ketika turun darinya? Tidak. Ketempat sujudnya. Itu yang akan kita mulai dengan hadith, riwayat Abu Dawud. Belum saya tuliskan. Nomor hadith, delapan ratus tiga puluh delapan. Abu Dawud. Nama aslinya Sulaiman Asijistani, hafal lima ratus ribu hadith. Bukan hafal biasa, tapi dengan rajatnya. Ini sahih, ini da'if, ini maudu, dan sebagainya. Dan lisannya mudah mengucapkan hadith. Lunak. Saking lunaknya, kata Ibn Al-Qaim Al-Jawziyah, kalau dulu ada Nabi Dawud bisa melunakan besi dengan tangannya, maka ini Abu Dawud bisa melunakan hadith dengan lisannya. Maka dikenallah di masyarakat dengan sebutan Abu Dawud. Nomor hadith, delapan ratus tiga puluh delapan. Posisinya di kitab paling kanan sebelah bawah. Riwayatnya dari sahabat bernama Wa'il bin Hujur. Wa'il bin Hujur. Yang kedua, di kitab yang sama. Nomor hadith, delapan ratus empat puluh sampai delapan ratus empat puluh satu. Posisinya paling kiri sebelah atas. Di kitabnya. Riwayatnya dari sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu. Baik. Sebentar, kita akan praktekan dua hadith ini insyaAllah dengan perantara saudara kita akhi boy. Pertanyaan saya, kalau beliau sujud kelihatan gak ke belakang? Bagaimana antum bisa mengatakan? Kan beliau belum sujud? Saya tunjukkan. Beliau sujud, antum bisa kelihatan. Tolong meja pak. Awas. Nanti kita lihat ya. InsyaAllah kalian. Awas. Baik. Ini keser aja. Ya. Baik. Baik. Alhamdulillah. Baik. Gak apa-apa ya. Mas Boy tawakal pada Allah. Baik. Bismillah. Ya. Baik. Boleh Ibu. Silahkan. Sebentar ya. Ini beliau akan tunjukkan. Saya akan bantu bimbing. InsyaAllah bisa terlihat. Dan semoga Allah menerima amal ibadah Mas Boy. Baik. Bismillah. Baik. Gak apa-apa. Bismillah. Untung terbiasa. Jangan katakan tidak kelihatan. Sudah. Sudah. Baik. Semmi'allahuliman hamidah. Baik. Rukuh. Baik. 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 Tahan sebentar. Tahan sebentar ya. Lihat. Sekarang kita akan sujud. Saya bacakan hadis. Rahim. Riwayat Abu Dawud. Nomor hadis 838. Dari sahabat Wa'il bin Khujur. Lihat kalimatnya. Bima makna ibadah. Bima makna idha sajadta. Falatasjud kama yabrukul ibil. Lihat. Faliyadak rakbataihi qabla yadaihi. Kalau anda ingin sujud. Jangan sujud seperti duduknya unta. Kalimat untanya menggunakan ibil. Maka dahulukanlah lututnya sebelum kedua tangannya. Maka cara pertama lutut dulu turun baru telapak tangan. Mas Boy. Baik. Sebentar. Tahan. Naik lagi. Naik. Baik. Baik. Inilah kehidupan. Baik. Siap? Yakin? Alhamdulillah ya. Baik. Kadang-kadang tempatnya tegak. Tapi badan kita yang kurang sehat. Kadang kurang enak ya. Itulah kehidupan. Kadang-kadang tempatnya begini kan. Kurang tegak. Bismillah. Ini akan sujud. Lutut turun duluan. Baik. Silahkan. Tahan. Pelan-pelan aja mas. Tenang aja. Pelan-pelan ya. Sabar. Semakin banyak diulang. Banyak pahala insya Allah. Turun pelan-pelan. Sujud. Ya. Tahan. Ini ya. Lutut duluan. Kelihatan? Baik. Jadi lutut duluan. Baru kemudian. Lapak tangan. Kemudian baru ke kepala. Ini cara yang pertama. Jelas? Tahan pelan-pelan. Tahan dulu. Ini cara yang pertama. Lutut dulu. Baru kemudian telapak tangannya. Jelas ya? Cara yang kedua. Naik pak. Ya. Sabar ya. Boleh mundur sedikit aja. Sedikit aja. Baik. Hadis. Riwayat Abu Hurairah. Radiyallahu ta'ala anhu. Masih di Abu Daud. Nomor hadis 841. Lagi 840 sampai 841. Ida sajadta falat tasjud kama yabrukul ba'ir. Kalimat untanya merubah. Ba'ir. Lihat kalimatnya. Faliyadah yadaihi qabla rukbataihi. Kalau anda sujud. Jangan sujud seperti duduknya unta. Silahkan letakkan dahulukan telapak tangannya sebelum lututnya. Paham? Maka yang kedua. Telapak tangan dulu. Turun. Tahan? Ini yang kedua. Jelas ya? Naik lagi. Bismillah. Turun pelan-pelan. Pelan-pelan. Ah. Lapak tangan dulu. Jelas ya? Baru lutut. Nah. Sujud. Paham? Baik. Jadi, kalau ada di antara kita teman-teman sekalian yang sujudnya kemudian menggunakan lutut dahulu darinya tidak turun ke tempat sujud maka dia sedang mengamalkan petunjuk hadith Abu Daud nomor hadith 838 riwayat sahabat Wa'il bin Hujur. Paham? Jika ada yang memulai menggunakan telapak tangan dulu maka dia pun benar mengamalkan amalan hadith di Abu Daud cuma beda dua nomor. Nomor hadith 840 sampai 841 riwayat sahabat Abu Hurairah. Jelas sampai sini? Baik. Jadi, dari tujuh ini kita sudah dapat dua. Baik ya? Dari tujuh ini dapat kita bagian dua bagian. Dua telapak tangan dua dilutut. Jelas? Baik. Duduk sebentar di sini saja. Nah. Sekarang pertanyaan saya dari dua cara ini mana yang paling utama? Ruku dengan sujud dengan lutut dulu atau telapak tangan dulu? Yang lutut angkat tangan. Yang telapak tangan. Baik. Sisanya kepala duluan. Padahal kan sini. Dua-duanya tidak ada yang keliru. Saya buka rahasianya. Jadi, kalau nanti ingin melihat hadith antum lihat latar belakangnya. Namanya Asbabul Wurud. Sebab kenapa hadith ini muncul. Dan lihat bahasa Nabi. Teman-teman sekalian. Wa'il bin Hujur dibandingkan sahabat Abu Hurairah. Sahabat Wa'il radiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam lebih duluan dibanding sahabat Abu Hurairah. Dan beliau juga termasuk yang paling rajin mengamati ibadah Nabi sehingga sifat sholat Nabi itu lebih banyak diriwayatkan oleh sahabat Wa'il. Banyak meriwayatkannya. Di awal-awal masa. Nah, sahabat Abu Hurairah radiyallahu ta'ala anhu itu masuk Islam tiga tahun sebelum Nabi wafat. Tiga tahun sebelum Nabi wafat. Pada tahun ketujuh hijrah. Pada saat itu beliau kemudian datang ke Madinah singkatnya masuk Islam dan merasa terlambat dibandingkan sahabat lain. Akhirnya beliau termotivasi lebih mengejar sahabat yang lainnya. Kalau yang lain nunggu di madris Nabi beliau menunggu di depan rumah Nabi. Bagaimana cara Nabi jalan cara Nabi nengok cara macam-macam cara ibadah diikuti oleh beliau radiyallahu ta'ala anhu. Singkatnya maaf tiga tahun sebelum Nabi wafat berapa usia Nabi? 60 tahun kurang lebih. Beliau wafat s.a.w. kurang lebih usia 63 tahun. Baik beliau usia 60 tahun. Dalam riwayat riwayat menyebutkan saat akan wafatnya keadaan beliau sudah semakin sepuh. Fisiknya mulai lemah dan sebagainya. Bahkan mulai sakit. Bahkan sholat mulai ditopang dan sebagainya. Di awal-awal masa-masa keislaman turun perintah sholat fisik masih kuat. Bahkan ada perang badar saat hijrah ke Madinah. Bahkan ada perang uhud beliau masih ikut dan sebagainya. Karena itu ketika anda melihat hadith hadith yang menggunakan yang pertama dari wa'il iza sajadta falat tasjud kama yabrukul ibil Kenapa menggunakan kalimat ibil? Ibil itu nama bagi unta untanya masih umum. Belum ada beban umum unta unta itu banyak namanya ada ibil kalau untanya untak jantan disebut jamal Pak Jamal Bapak? Bukan ganteng Hawas Jamal pakai alif ganteng kalau alif dibuang jamal misal jamal itu artinya unta kalau antum namanya jamal misalnya maka pastikan ada alif tambahannya jamal antum mau umrah misalnya tulisannya gak ada alifnya jamal itu nanti akan bikin bingung imigrasi Saudi baik jamal unta jantan unta betina nakah nakatallahi wa suqyaha fakadzabuhu faakaruha unta nabi salih unta betina hatta yalijal jamalu jamal jamal unta jantan tapi disini lihat baik-baik ba'ir unta tunggangan sudah ada beban ketika nabi menyebutkan pada pertama kali sujud menggunakan lutut kalimatnya menggunakan ibil unta umum yang belum ada bebannya ingin mengisyaratkan masa di zaman wail bin hujur itu ada melihat nabi dalam hal pertama solatnya nabi menggunakan lututnya di awal-awal masa solat ketika kemudian beliau semakin beranjak sepuh beranjak sepuh dan sebagainya kalimatnya kemudian berubah ketika menunjuk pada Abu Hurairah karena ketika beliau turun lewat solatnya kalimat yang berubah kepada sahabat Abu Hurairah dari kata ibil menggunakan kata ba'ir unta yang sudah mulai ada beban pertanyaan saya kepada bapak ibu sekalian ini mohon maaf ya ini tidak harus selalu yang sepuh ya biasa ya kalau kita sudah semakin bergerak bergerak semakin senior-senior esnya banyak sampai sepuh yang paling punya persoalan pertama apa lutut lutut karena itu ketika akan sujud lutut bermasalah kalau tidak ada alternatif mau pakai apa bisa masalah sama persis dengan unta yang punya beban tunggangan unta berapa kakinya kan kalau tidak tahu katakan baik berapa kaki unta Allah Allah Masya Allah lain kali begini lain kali kalau main-main jangan cuma dilihat tanyakan pada pawangnya saya serius kami punya kelas di Tripoli dan juga di Bekasi kita kalau sedang praktek tafsir al-Quran tentang hewan-hewan dalam Quran kita keluarkan hewannya kita pergi kebun binatang saya bikin kelompok ini serius kelompok unta kelompok kerak kelompok macam-macam terus kemudian analisis misal kelompok unta kenapa Allah meminta menganalisis unta ada apa di unta kelompok kerak kenapa Yahudi dikutuk jadi kerak bukan hewan lainnya Quran surah kedua ayat 65 kenapa jadi kerak dilihat dianalisis antum kenapa disebutkan burung bulbul tidak melihat bagaimana kekuatan daya burung bulbul menjelajah tempat dari negeri Sabah ke tempatnya Nabi Sulaiman bagaimana seekor burung kecil punya kemampuan menembus yang demikian burung apa itu lihat dan sebagainya ada pemetaan ternyata burung dulu jadi intelijen jadi pengintai sekarang yang manfaatkan itu militer dari kalangan yang lain dia pasangkan alat-alat itu untuk memonitor dia pasangkan kamera selain cincin pada burung di burung itu kalau dalam penelitian ilmiah dipasangkan cincin untuk dilihat bagaimana migrasinya kemana dia terbang sekarang digunakan pada dua hal pertama untuk spionase bagi sementara kalangan-kalangan negara tertentu yang kedua bahkan digunakan untuk membawa virus ini yang bahaya ini yang bahaya tapi kita dulu pernah diberikan isyarat bahwa burung bisa digunakan untuk membawa manfaat kalau burung migrasi begini tandanya apa kalau burung cepat keluar tandanya apa ini cuma contoh nah unta ternyata setelah diteliti kakinya dua dua yang depan itu tangannya yang belakang kakinya betul nanti antum lihat unta satu-satunya hewan yang punya selaput di matanya jadi begitu ada badai langsung nutup dia bisa jalan antum punya Ferrari Lamborghini Lamborghini yang macam-macam lah pokoknya pakai di padang pasir begitu badai antum diem kaya bagus mobil mewah diem unta lewat masya Allah tutup unta satu-satunya hewan yang punya tembolok bisa menampung air sampai tiga bulan dia bisa gak minum antum jangan bangga kalau baru bisa puasa gak minum tiga hari jangan bangga unta tiga puluh hari baru sebulan yang paling hebat sebilan puluh hari tiga bulan teman-teman salah satunya unta hewan paling sensitif dan paling perasa panas luar biasa dia bisa tahan panas tapi giliran memberikan susu pada anaknya dia akan mengeram masuk ke dalam air dia katakan setelah itu kemudian dia bangkit baru dia susuhi anaknya apa rahasianya supaya dingin air susunya begitu unta punya rasa terhadap anaknya dan hebatnya dia juga punya rasa kepada orang yang memperlakukan kepada dirinya kami pernah di Libya punya pengalaman ada seorang yang kasar kepada unta jarang diberi makan sering dipukul dan sebagainya ini kisah nyata apa yang terjadi satu malam didobrak kandangnya dengan kakinya ditendang kemudian dicari tempat tuannya diperhatikan sampai dimana dia tidur diinjak-injak sampai meninggal makanya kalau satu saat ke piramid kemana antum ketemu unta ya masya Allah coba lihat coba lihat ya sayang unta sayang unta ya masya Allah nah ini unta bangir punya beban makanya kalau antum lihat kalau unta yang biasa ketika akan duduk dia masih biasa itu dia dahulukan lapak tangan depannya takut begini tapi kalau sudah ada beban ya kebalik dia kebalik ya maka dia akan terbalik kalau ada beban dia dahulukan apa dulu lapak tangannya kalau tidak ada beban dia lakukan apa dulu lutut nah kita harus terbalik dengan unta terbalik dengan unta maka kalau tidak ada beban dahulukan lutut kalau ada beban dahulukan telapak tangan itu asalnya tapi hukumnya kalau dikaitkan dengan kaedah hadis jam'uwat taufik bukan karena ada bebannya bukan karena nabi sepuhnya karena ada orang yang tidak sepuh tapi lututnya bermasalah misalnya cedera lutut dan sebagainya ya mau sujud dia berdiri aja begini kenapa belum sepuh masya Allah bukan bukan karena sepuhnya hantum tidak bisa menggunakan tangan bukan maka namanya illat dalam ilmu hadis illat penyebab nabi tidak bisa menggunakan lututnya karena ada ketidakmampuan menggunakan lutut jangan dilihat kepada sepuhnya karena hukum itu al-impratubi'umumin lafzi' labi khususis sebabi hukum itu berlaku bukan karena khusus sebabnya tapi keumuman lafad artinya apa kalau ada orang bermasalah lututnya gunakan telapak tangan dia kalau ada orang bermasalah telapak tangannya gunakan lututnya karena itulah ibn al-qaym al-jawzi'ah menulis kitab pertama sifat solat nabi beliau memilih menggunakan lututnya biasanya kalau pilihan ulama tokoh besar dipilih maaf rakyatnya ikut masyarakat ikut coba lihat kiai'a pilih pakai ini hantum ikut ustaz tadi bismillahnya pakai apa ya dijaharkan bismillahirrahmanirrahim saya ikut juga ikut biasanya kalau tokoh mengerjakan sesuatu yang lain ikut itu umum makanya kemudian ketika syekh al-albani menulis kitab sifat solat nabi beliau merajihkan yang menggunakan telapak tangan salah satunya bukan ingin menepikan menggunakan lutut salah satunya supaya memberikan solusi bagi orang-orang yang tidak tahu kalau dengan telapak tangan pun bisa digunakan jadi ini bukan menunjuk mana yang lebih kuat yang lebih sunah diantara satu keduanya tapi hanya alternatif yang memudahkan bagaimana cara suju jadi jangan sampai ada perselisihan diantara kita hanya persoalan cara suju saja suami pakai lutut istinya pakai telapak tangan disitu belajar pada ustaz yang berbeda merasa yang paling sunah ini yang bahaya begitu suami turun kemudian menggunakan lututnya tidak sunah masya Allah ya baik jelas ya baik ini penting saya tekankan karena di bekasi pernah ada kejadian suami istri bu ini nyata tidak tegur sapa semalaman karena persoalan ini istri belajar pada seorang guru menggunakan telapak tangan suami pakai lutut ini nyata saya langsung berkomunikasi suaminya pulang telat satu kali ke rumah terlampau malam karena macet pekerjaan sampai di rumah belum sholat isya begitu sholat di samping istri istri melihat saat sujud menggunakan lutut duluan begitu selesai salam tanpa mukaddimah istri tanpa mukaddimah langsung mengatakan papa sholatnya tidak sesuai sunnah tanpa mukaddimah suami karena pemimpin jiwa pemimpin apa yang paling dominan sifat pemimpin sifat yang paling dominan pemimpin tidak mau dipimpin makanya ibu kalau punya persoalan pada suami ingat pemimpin tidak mau dipimpin tidak menerima saran hanya menerima masukan makanya kalau anda ingin masuk pada seorang pemimpin masuk lewat pertanyaan atau hal-hal yang membuat solusi yang terbaik lihat baik-baik papa sholatnya salah tidak sesuai sunnah maka munculah pembelaannya mama yang belum baca hadis padahal dua-duanya tidak baca tidak baca besoknya senyum ketika bertemu kemudian nanya suaminya kenapa papa sholatnya pakai lutut duluan harusnya sujud pakai telapak tangan dulu besoknya saya tunjukkan dua-duanya ada di kitab yang sama ini yang pakai lutut paling kanan nomor hadis 838 yang pakai telapak tangan paling kiri nomor hadis 840 sampai 841 akhirnya apa yang terjadi dua-duanya senyum jadi saya mohon maaf ya ini yang pertama jangan sampai ketika antum akan sujud kemudian menghadirkan kebingungan mana yang mau didahulukan lutut benar lapak tangan benar yang salah? sujud? kita selesaikan dulu ya baik lihat baik-baik sebelum beliau menempelkan keseluruhannya saya minta beliau duduk sejenak lihat sini kami diperintahkan untuk sujud pada tujuh anggota tubuh satu alal jabah kening ya kening melihatkan baik-baik kening ini kening ini ketika nabi menyebutkan jabah telunjuknya menunjuk pada hidung begini wa asyara ila anfi nabi menunjukkan kening kening kan ini tapi agak aneh ketika menyebut kening telunjuk menunjuk hidung begini ya maka para ulama menyampaikan yang paling dituntut untuk sujud ya itu kening tapi ukuran sempurnanya kening sujud saat hidungnya itu sama ikut bisa menempel dalam tempat sujudnya jadi kalau hidung bisa menempel dalam tempat sujudnya maka itu pertanda keningnya itu sempurna dalam sujudnya jelas ya tapi hidung itu bukan anggota sujud hanya ukuran kesempurnaan saat kening bisa menempel artinya kalaupun hidung nanti kemudian saat sujud tidak menempel kemudian dalam tempat sujud itu menandakan sujudnya tetap sah jelas ya baik walaupun kalaupun bisa menempel dilakukan dan itu tidak terjadi maka ini menunjukkan ada yang harus sempurnakan dalam sujudnya jelas yang kedua memberikan gambaran bahwa setiap tempat sujud itu bisa berbeda-beda kalau tempatnya baik maka hidung menempel ke tempat sujud itu lebih baik sempurna tapi kalau kemudian di tempat-tempat yang tidak memungkinkan hidung itu menempel ke tempat sujud itu tidak ada masalah misal antum sujud alasnya misalnya tanah atau pasir yang justru kalau kita menempel terhirup sesuatu yang tidak baik maka antum tidak ada masalah ini tidak menempel pun antum jaga jaraknya tapi kening tetap menempel dengan baik jelas? sekarang lihat baik-baik kening saya buka kening saya nampak keningnya? baik Alhamdulillah masih ada keningnya nah sekarang pertanyaan saya rambut saya menutupi kening atau tidak? tidak baik ada orang yang rambutnya melebihi ukuran rambut saya? ada banyak ya baik khususnya kalau perempuan wajar laki-laki lah laki-laki contoh saya tidak usah tunjuk antum tidak usah senyum baik ya baik contoh ada banyak di sekitaran kita misal langsung saja rugi kalau senyum tidak ditunjuk mas baik ya ini kan kalau diurai kalau diurai ini kan tertutup tidak usah masalah tenang aja mas ya zaman Nabi juga ada rambutnya Nabi sebahu mas segini ada-ada tidak ada masalah tapi bagaimana kemudian dipraktikan dalam sholat yang saat dipakai sujud kan bukan rambut tapi kening maka dari itu digunakanlah kemudian perangkat-perangkat yang bisa membantu kening ini bersujud dengan sempurna apa itu? ada yang menggunakan imamah imamah itu kita sebut sorban sebetulnya imamah yang dililit di kepala kayak pangeran di ponogoro kan? imam bonjol dan sebagainya ya kayak sahabat kita daim misalnya agim dan sebagainya ya jadi dililit ke sebelah sini itu salah satunya salah satunya untuk bisa memberikan perlindungan kepada keningnya saat akan dipakai sujud sehingga bisa sujud dengan sempurna rambut itu tuh ada yang pakai peci seperti ini osboy peci saya gunakan seperti ini nah jadi peci itu asalnya bukan syarat sah untuk sholat hati-hati antum sholat pun jadi imam pun nggak pakai peci nggak ada masalah tapi kalau sekiranya rambut bisa mengganggu saat sujud maka gunakan peci untuk menutup rambut asalnya begini jadi kalau suara antum bagus fasih punya ilmu untuk sholat jadi imam antum nggak bawa peci nggak usah malu pak silahkan imam nggak pakai peci bukan peci hanya untuk menutup yang seperti ini ya baik ini kita tutup supaya kening terbuka lihat baik-baik orang kata nabi maaf ya jangan jadi orang sombong yang mengibaskan rambutnya saat dia akan sujud nabi mencela orang yang mengibaskan rambut ketika akan sujud ya nah jadi beliau boleh kalau antum pulang dari sini mau pakai gitu kan untuk itu boleh pakai peci boleh dalam sujud atau diikat begini juga boleh ya yang penting ini tampak ya tapi daripada menimbulkan satu hal misalnya yang orang lain agak kebingungan ya kalau tidak terbiasa antum boleh tutup atau boleh gunakan yang seperti ini jadi nggak ada masalah sorban bisa dipakai bisa dililit ke sini jadi ada tradisi ada yang gunakan untuk bagian-bagian yang melengkapi syariat paham? nama siapa? Hidayatussalam Hidayatussalam Masya Allah Zakatul Akhir Mas Hidayatussalam silahkan sebuah Allah berikan pahala untuk antum ya Mas Hanif dapat buku satu ya Mas Hidayatussalam Mas Baiz sudah dapat? dua dua saya teruskan ini kening sudah ada kedua lihat pertama Jebha kening yang kedua Yadein dua telapak tangan disebut tangan karena tangan semua turun yang nempel telapaknya tapi semua tangan turun ya dua telapak tangan nempel dua tangan di satu tambah dua berapa? tiga dua telapak tangan sudah kening sudah tiga Rukbatin dua lutut Rukbatin dua lutut tiga tambah dua berapa? lima dua lutut terakhir lihat lihat ashabi arjlain jemari di dua kaki di dua kaki dua kaki lima tambah dua tujuh maka jemari di dua kaki itu bagian yang terakhir kening satu dua telapak tangan tiga dua lutut lima jemari di dua kaki tujuh sekarang kita lihat praktek untuk menempelnya bismillah sebentar naik sebentar kening aman ya sebentar kacamata lepas atau pakai pakai biasa nah ada dua jenis kacamata ya satu kencang seperti yang beliau pakai dan juga yang saya pakai kedua agak longgar kalau kacamata dirasakan longgar jangan dipaksa dipakai dalam sholat begitu sujud misalnya copot ini nanti agak mengganggu ya jadi kalau antu mau copot copot saja enggak ada masalah bismillah baik tahan sebentar ya satu kita lihat dulu posisinya pelan-pelan kita mulai kening ini sudah menempel dengan baik kemudian telapak tangan yang paling gampang telapak tangan ini ketika akan bersujud apa ukuran lebar dari telapak tangan ini lebar telapak dulu ya para ulama mengatakan ukuran lebarnya paling gampang seukuran dengan dipakai takbir di saat Anda gunakan takbir begini Allahuakbar itulah kemudian ukuran dipakai dalam sujud dia tidak terlampau rapat ke sini tidak juga terlampau lebar ke sini paham ya ukuran dipakai takbir sejajar dengan misalnya bahu di sini hadwaman kibayhi terus sejajar dengan daun telinga di sini maka itu ukuran digunakan untuk sujud paham? satu kemudian sikunya ini itu tidak ke dalam ini bahaya lemaskan bukan ke dalam begini tapi keluar jauhkan siku dari diafrahma dari lambung di sini bahkan pernah ada yang dihentikan seketika biasanya Nabi kalau menghentikan itu selesai ibadah baru diluruskan ini tidak begitu melihat seseorang sujud tangannya ke dalam begini kata Nabi jangan lakukan jangan lakukan jauhkan jauhkan siku dari dari lambungnya kenapa salah satunya karena saat sujud itu darah dipompa dengan sangat kencang oleh jantung disalurkan kemudian ke otak ke titik Godspot yang paling dalam di sini jadi kalau seseorang kemudian mohon maaf ya mohon maaf kemudian dia menempelkan sikunya ke sini dibawa ke dalam seperti ini maka dia akan menahan sebagian pergerakan dari darah itu sehingga keadaan diafrahma terpekan jadi sempit ini paling bahaya nafas bisa sesak bahkan bisa meninggal kalau salah posisi di sini maka ini keluarkan sedikit makanya kalau dikeluarkan ini pasti ada ruang ini pasti ada ruang dan ruangnya seperti apa kata Nabi kalau lah seekor anak kambing lewat maka itu akan menjadi mudah bagi dia untuk lewat nah ini bahasa kiasan ingat ini bahasa kiasan bukan antum ingin ukur sempurna apa mulai besok sujud harus sempurna siap mah bagaimana caranya beli anak kambing begitu sujud anak kambing lewat tidak ya itu bahasa kiasan antum begini pun anak kambing gak akan lewat gak akan lewat kurang nih kurang gak akan lewat anak kambing seperti ini ini bahasa kiasan maksudnya lebarkan lebarkan sehingga ada ruang darah dipompa agak nyaman keadaan ini pun bisa nyaman kita sujud jelas ya jadi jauhkan ini lebar teruskan sebentar ini karena mungkin saya husutan mejanya aja jadi agak mengembung ke atas itu kan karena meja yang kurang jauh teruskan sebentar teruskan pelan-pelan kemudian yang kedua ini tidak juga jarak dari sini ke sini kalau benar nanti ada jarak yang baik ini tidak akan terlampau menukik tidak juga tidak akan terlampau datar tidak terlampau datar makanya saat antum bersujud usahakan betul posisi saat antum menempelkan tangan seperti halnya posisi saat bertakbir jadi kalau antum ke depan kan begini misal terlalu depan itu pasti akan terlalu landai ininya ini kalau mejanya panjang saya bisa contohkan ini pasti akan seperti ini datar kalau antum menempel ini dengan ini ini ditempelkan begini ini pasti akan menukik makanya antum berikan jarak kata nabi anak kambing bisa lewat ini keluarkan ini berikan ruang sehingga ini sempurna terbangun satu sudut yang sekiranya tidak terlampau tajam tidak terlampau kemudian juga rendah terakhir posisi kaki kedua ya kedua telapak kaki sebelah sini dulu kelihatan telapak kakinya baik sekarang lihat baik-baik lihat baik-baik ini sudah bagus sekali telapak kakinya ketika sujud ini bukan terbuka tapi tertutup seperti ini ya tahan pelan-pelan nanti kita tukar ya sebelah sana tahan dulu bu ibu gak usah begini gak akan kelihatan bu sampai kiamat kurang dua hari gak akan kelihatan ya karena ini untuk sebelah sini lihat sini teman-teman yang sebelah sini lihat ya tertutup kakinya jadi bukan terbuka begini tapi tertutup seperti ini jelas baik bangun mas boy bismillah taik nafas hadap sebelah sana baik ya sijut bismillah sebentar gak apa-apa gak mundur sedikit masih ada space ya tahan sampai tangan saya baik ini rapikan rapikan ibu lihat untuk yang kaki ini tidak terbuka begini tapi tertutup seperti ini jelas ya tidak terbuka tapi tertutup seperti ini dan tidak ada beda antara laki-laki dengan perempuan sama seluruhnya ini posisi kakinya jelas ya pala sudah jelas tangan sudah jelas sampai siku lutut sudah ini juga sudah posisi ini harus sempurna dulu menempel saya teruskan hadisnya kalau anda sujud maka tempelkan betul anggota tubuh untuk sujud itu jadi anda jangan dulu berdoa bukan mengambang tapi menempel kening menempel setelah itu lihat sampai tenanglah keadaan kita sujud jadi antum tempelkan dulu kalau darah sudah mengalir dengan enak dengan tenang baru setelah itu antum berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jelas sampai sini lihat baik-baik nanti saya tunjukkan sisi ilmiahnya pertemuan berikutnya saya turunkan doanya nanti saya undang kawan seorang dokter juga yang nanti insya Allah bisa saling menerangkan dan bersinergi apa rahasia dibalik kening ini sehingga dalam posisi sujud darah dipacu dan ada mengalir terpusat ke otak dan ada satu titik disini yang sangat menentukan sampai disebut dengan titik Godspot dan cuma Al-Quran yang menerangkan itu hadis memperdalam antum akan temukan di kitab lain ini yang akan menentukan tentang aspek capaian yang kita raih tadi ya pelan-pelan kita baru sampai sini kita belum berdoa nah ada rahasia besar dalam sujud yang doa kalau kita panjatkan saat itu itu berpeluang seketika dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana bacaan doanya seperti apa jenisnya kita nanti akan teruskan pada pertemuan yang berikutnya di bulan yang akan datang ya anas boy selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati